ini dia masih dengan opios halo baik lagi bersama gue kev kev di micartirapi dan sekarang di depan kalian ada black box teman teman ya dari kemarin kita ngebahas mobil terbaru terus ya kali ini gue akan ngebahas mobil yang lama teman teman kali aja kalian pengen koleksi ya sebelum membeli ini karena ini mahal jadi gue akan bahas dulu ya teman teman dan di depan kalian sudah ada tomica black box teman teman ini adalah honda civic ya honda civic yang versi lama ini ada dua jenis teman teman ya dan yang pertama adalah ini adalah honda civic gl teman teman ini kalau misalnya kalian punya matchbox yang honda civic ya honda civic yang lama tuh ya ini nah ini sama nih kayak gini nih ya jadi tomica sudah mengeluarkan itu dari tahun 70an ya teman teman ya ini adalah honda civic gl nomor 83 ya teman teman boxnya seperti ini seperti biasa dia di bagian sini kalau black box itu ininya bagian sini tulisan latin dan kemudian di bagian sini tulisan kanjinya teman teman ya skala 1 banding 57 teman teman ini dia ya honda civic gl teman teman dan di sini di atas sini ada opening door super speed suspension oke kita akan lihat ini dulu ya ini keluar 1975 ya kalau nggak salah ya keluarnya ya teman teman seperti ini ini dia mobilnya ini dia masih dengan out wheels teman teman masih dengan out wheels nya ya ini gua kasih silica gel teman 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 ini dia teman 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 ini dia teman 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 ini bisa lihat disini ya tahun 74 teman teman ya copyright aja kemungkinan kemungkinan besar dia keluar sekitar tahun 74 atau 75 lah ya dan mari kita lihat di bagian depannya teman teman seperti apa honda civic yang versi tomica ini kalau honda civic versi tomica seperti ini teman teman ya dia di bagian depannya sini ini ini nggak besi ya teman teman ya ini dia plastik dan di bagian depan sini ini plastik juga ya lampu dan grillnya itu menyatu menjadi satu ini plastik semuanya sama bumper juga menyatu juga plastik semuanya teman teman tetapi dengan plastik chrome ya teman teman ya dan kemudian di bagian sini bisa kalian lihat honda civic ya teman teman ya c-i-v-c c-i-v-i-c teman teman ya civic ya kalau dibalik juga civic juga ya di sini ada logo hondanya dan dia dicetak juga teman teman ya ada logo honda nggak sih ini nggak terlalu kelihatan gue seperti ada ya ini ya di bagian sini ada logo hondanya tetapi dia dicetak di plastiknya bentukannya seperti ini ya dan bisa kalian lihat di bagian sini ya bagian samping sini dia cetakannya sudah cukup oke dia walaupun dia nggak ada yang dicet ya malum lah ya tahun 75 men ya 75 ya kan mobil kayak gini ini udah detail banget nih kalau tahun segitu tahun segitu ya teman teman ya di sini lubang ini ada lampu sen disini disini juga disini apa ya mungkin ada tambahan-tambahan lain ya disini juga handle pintunya juga dicetak seperti ini teman teman dan lubang untuk pengisian ban bakar juga ada sebelah sini teman teman dicetaknya sangat jelas sekali ya teman teman ya dan di bagian belakang bagian belakang bisa kalian lihat disini ya disini ada logo honda ini dia honda dan civic teman teman di bagian bawahnya ya dan ini bukan decol bukan apa-apa tapi ini dicetak di besinya teman teman honda teman teman ya disini juga ada logo lagi tapi gue nggak tahu ini logo apa ya bagian sini ya honda ya disini dia honda dan civic teman teman dan bagian belakangnya bempernya juga plastik juga nih ya teman temannya dia plastik juga tapi dia tidak menyatu dengan body dan tidak menyatu juga dengan base nya teman teman demikian pula juga yang ada di depan juga seperti itu ya tidak menyatu dengan base nya ataupun bodinya di belakang sini lampunya tidak ada yang dicetak teman teman ya memang kayak gini memang ya kalau dari zaman dulu Tomika kadang-kadang memang suka tidak ada yang dicet ya teman teman seperti ini dan kemudian di bagian sampingnya ini masih sama persis seperti yang di bagian sebelah kiri bagian atas seperti ini dan kemudian kap mesinnya juga seperti ini ya teman teman ya dan pintunya bisa dibuka ya bisa teman teman ini dia pintunya bisa dibuka ya sepak nah ini dia pintunya seperti ini bisa dibuka dia ada opening parts nya teman teman kita tutup lagi dan untuk interior seperti ini ya interiornya warna merah teman teman ya dan ini dashboardnya tidak ada seperti yang kalian lihat disitu tidak ada dashboardnya karena ini memang mobil-mobil lama ya tapi setirnya ada teman teman ya persenelingnya juga ada ya nah itu dia persenelingnya dan ini sampai belakang ini merah semuanya ya teman teman dan untuk bannya ya teman teman ya untuk bannya tadi disebutkan juga suspension ya dia ada suspensinya juga ya dari zaman dulu ya suspensi dan kemudian ini ban 1e teman teman ya out wheels ban 1e ban 1e seperti ini tomica yang lama bannya ya ini ban awal-awal tahun 75 teman teman 74 75 teman teman ya kayaknya kalau gak salah sekitar 79 dia udah ganti ban ya ganti ban yang kayak sekarang teman teman pokoknya sekitar akhir-akhir 79 sampai 80 itu udah ganti ban yang ban-ban sekarang teman teman ya seperti ini dan mari kita lihat basenya basenya dari besi ya teman teman ya ini dia tomica nomor 83 skala 1-57 honda civics copyright 1974 honda civic gl made in japan teman teman ini dia wd ya basenya besi ya pasti ya kan kebetulan gue ada variannya yang menggunakan ban biasa teman teman ini dia variannya menggunakan ban biasa dia versi warna orange kayak gini teman teman ini dia ya nah ini dia ini versi ban biasa teman teman ya tapi dia beda warna juga teman teman ini juga sama persis ya kayak yang sebelumnya yang tadi ya cuma interiornya berbeda ban nya berbeda dan ini warnanya juga berbeda dan kalau cetakannya masih dia menggunakan masih cetakan yang lama honda civic gl 1974 dan ini ada suspensinya juga sama persis ya ini jadi termasuk kategori varian ya teman teman ya ini dia nah itu dia kategori varian ini dia mana civic gl yang pertama kali keluar teman teman ini jadi 83 strip 1 strip 1 ya teman teman ya jadi mobilnya ini mobil pertama varian pertama ya kalau yang warna coklat ini ya warna coklat ini mobil pertama varian pertama mobil pertama di nomor 83 teman teman jadi ini ya mobil pertamanya kemudian setelah itu dia keluar lagi nomor 83 teman teman yang ini ya nomor 83 mobil kedua teman teman varian pertama ya ini dia dia tipe rally tapi menggunakan honda civic gl juga teman teman ya ini dia seperti ini boxnya dia juga sama sekalian satu lebanin 57 dan disini ada opening parts nya teman teman ya ada opening parts ini sangat bagus sekali dan disini seperti ini boxnya boxnya hampir sama tetapi dia berbeda gambarnya aja ya nomornya nomornya juga sama ya karena ini jadi yang ini 83 strip 1 ini 83 strip 2 teman teman ya dan varian pertama juga mobilnya seperti apa yang rally ini mobilnya seperti ini mobilnya seperti ini teman teman nah ini dia mobilnya gua akan coba zoom dulu ya ini dia mobilnya WD ya dan disini kalau yang rally berbeda ya teman teman ya walaupun dia basicnya menggunakan honda civic gl tetapi dia banyak varian varian ini ya terutama di bagian depan teman teman bisa kalian lihat ya kalau yang tadi kan yang versi mobil biasanya dia di depannya itu gak ada lampunya ya kalau ini ditambahin lampu kayak gini teman teman ya tapi masih sama bahannya menggunakan plastik teman teman seperti ini bahannya menggunakan plastik dan ini ada logo civic juga sama persis ya dia hanya ada penambahan disini aja civic teman teman dan kemudian di sini dikasih stiker lagi ya dia nomor 2 gl teman teman yaitu adalah honda civic gl teman teman ya ini stiker ya bukan decoll ya bisa kelihatan ya stiker ya karena zaman dulu udah masih jarang banget pakai decoll ya teman teman dan dari sampingnya sampingnya juga masih sama ya cetakan cetakannya sama seperti ini dia hanya berbeda warna aja warna putih dan cetakannya masih sama ini juga ada cetakannya disini dan dia tambahin stiker lagi disini nomor 2 rally teman teman dan belakangnya juga masih sama persis ya dan samping sini juga masih sama persis dan mari kita lihat kita lihat atasnya nah di atasnya disini ada 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 ini ya teman teman ada roofnya ya roof racknya ya teman teman ya disini ada bantomika nya ya tapi ini plastik semuanya ya kelihatan ya plastiknya ya sini ada tanky bensinnya teman teman karena ini untuk rally jadi dikasih roof rack kayak gini teman teman dan untuk opening partsnya dia juga masih sama seperti ini ini dia masih sama seperti ini teman teman itu dia ya dan kemudian disini interiornya juga masih warna merah teman teman ya jadi masih sama interiornya dan kemudian yang berbeda adalah bannya juga ya teman teman ini bannya ini sedikit terhadap emas teman teman jadi bukan silver ya kalau misalnya kalian lihat disini agak kuning kuning ya kuning kuning nah itu warnanya memang kayak gitu warnanya agak-agak emas kayak gitu teman teman bahannya ini sudah menggunakan ban tomika standar yang yang biasa kita temui sekarang ya teman teman ya ini masih sudah menggunakan itu ya ini keluarnya mungkin kemungkinan sih keluarnya sih sekitar tahun 80-an ya teman teman ya rilisnya di pasaran jepang tuh 80-an jadi seperti ini dan dia ada suspensinya teman teman ya pasti Tomika ada suspensinya selalu dan mari kita lihat base-nya, base-nya juga masih sama Honda Civic Copyright 74 ya Honda Civic GL, Made in Japan teman teman nomor 83 masih sama ya cetakannya tetapi beda variasi aja gitu kan variasi rally teman teman dan ini juga ada variannya juga ya teman teman nah ini dia variannya yang rally tapi kalau yang ini varian rally ini dia adanya di Pocket Cars teman teman kalau kalian tahu Pocket Cars Pocket Cars itu juga dari Tomika juga tapi dia versi blister dan hanya keluar di Amerika teman teman hanya keluar di Amerika ya bentukannya seperti ini Pocket Cars ya dia blister kayak gitu dan ini ini dari sana ya tapi ini kalau nggak salah sih waktu itu belinya loose ya jadi tidak ada blisternya teman teman cetakannya masih sama juga tapi dia hanya warna hitam aja bagian sininya ini warna hitam ya sama persista dan sticker-stickernya berbeda ya rally teman teman Honda Civic ya teman teman ya bannya juga masih sama dia menggunakan ban warna emas teman teman dan interior yang berbeda ya interiornya di warna krem dan ini juga ini juga bisa dibuka juga ininya wah ini agak susah dibuka nih yang bagian sebelah sini nih gue ngeri-ngeri patah soalnya kalau dipaksakan ya disini warna krem agak-agak kecoklat-coklatan teman teman ya interiornya dan perbedaannya yaitu dia dia masih menggunakan cetakan 1974 juga Honda Civic GL Metin Japan teman teman ini dia mantap ya Honda Civic semua nih gue bahas nih ya jadi kalau kalian punya matchbox yang itu yang yang Honda Civic yang lama teman teman ya itu masih ya itu sama seperti ini ya tapi ini kalau Tomika memang keluarnya itu sudah cukup lama ya kalau yang versi Tomika regulernya teman teman ini keluarnya tahun 1974 dan kemungkinan ini keluarnya tahun 80-an teman teman ya gue agak-agak lupa ya yang rally tuh tahun-tahun 80-an nah ini dia teman teman dan itu dia teman teman ya review singkat dari gue mengenai Honda Civic ya yang dikeluarkan oleh versi black box teman teman Metin Jepang dan semoga info-info nya bermanfaat untuk kalian teman teman dan thank you for watching jangan lupa subscribe comment dan like dan thank you